1, 2, 3 Selamat pagi Putra Sia Putra Sia kita pada pagi hari ini ingin bercerita tentang kesaksian itu dalam penyertaan Tuhan dalam kesempatan ini Putra Sia boleh ceritakan nama itu dan bagaimana pengalaman itu dalam pendidikan nama saya Teredia mengenai cerita pendidikan yang pertama-tama di Jawa minggu zaman juri kan ada SPKP itu umpatan sekolah penandian juri sampai kelas juga harus ada keusian supaya untuk untuk menjadi SKP tetapi tidak kiranya saya tidak dihuruskan SPKP pelangga saya di kenapa? masak enak bisa lapang ada satu kalau kek setengah sendokan di satu sendok penandian juri menurut resepnya memakai putus jadi saya menurut resep satu sendok ternyata roping itu baik sehingga tidak lulus selama kemudian saya tidak berusaha terserahkan dengan turut tidak 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 apa apa yang terjadi bapak saya seorang penduduk lucu jadi beliau untuk mencarikan sekolah saya di SGPK SGPK kan lain SGP SGP keputrian SGPK mengenai kanak-kanak Pak Uban tapi bapak saya luar biasa itu jadi bilang kepada pencengahnya itu adalah profesor itu yang mendidikan sekolah itu adalah kakilik di Jakarta profesor itu bisa diikip Bajamada terus dia bilang saya tolong anak saya sebanyak diterima di SGPK ya Pak saya menerima paskali Bapak saya yang ditubah aja kelas tidak Bapak saya nawar maksudnya kelas 2 tapi langsung diminta kelas juga saya sebagai anak nguruti Bapak saya langsung SGPK kelas kelas itu SGPK kelas saya kan berusaha untuk menurut sendiri apa yang terjadi aku itu kok langsung juara bodi japan rangka rangka jual itu enggak itu itu kelas kemudian ditunjuk lagi kekuat kelas lagi tidak doang langsung baru terus itu karena saya kekuat kelas kepala sekolah yang kebaga tadi kan ada berkembangan saya kan tidak tidak datang kan di aturan terang pantai rapi itu terang pantai rapi itu ada asrama kita akan dibutuh saya tidak bisa datang karena agak enak tapi luar biasa karena enggak tahu enak mati pokoknya kalau saya enggak jadi seolah Allah lihat yang mati itu apa yang terjadi setelah sama ditanya kenapa enggak bisa datang enggak 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 saya seorang rapa diripa dua minum saya banyak enggak tetap enggak enggak minum enggak masuk akal tapi karena saya sudah saya terima sudah saya itu apa itu mungkin kita akan enggak iya setelah ujian dan sebagainya seorang ada apa itu pengetahuan yang kejajiannya saya memang kenal dengan orang sanata dharma ya jadi ambil pasindara ini saya ambilkan terus teman-teman saya 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 berarti pernah di sanata dharma ya yang di sanata di san-teman RT Office Universitas Yogyakarta sekarang diョ Kepala sekolah sekolah-sekolah itu tidak apa-apa sebuah asal motivasi egoistik gitu. Motivasi egoistik itu perlu kita garis bawah ke depan kita perlu kembangkan itu. Apa sih motivasi egoistis karena jujur saya jarang mendengar motivasi egoistis. Suatu saat kita perlu bahas tentang motivasi egoistis. Betul, betul, iya. Betul, iya. Sudah selesai pengeduman itu ini profesionalnya dibutuh, ini murid-muridnya. Terus ditulis saya langsung ke nebi ya pengeduman ini. Ditulis nama saya tidak lurus gitu. Di negeri? Di negeri. SBTK lurus. Apa? Nomor 171 ini pasti. Oke. 171, 132 itu pasti pertamanya. Saya itu meskipun masih belum berikutnya. Saya, kalau akhirnya gak berikutnya, saya kan ini masih di bali bayangan. Kalau saya langsung kemarin tidak. Banyak 2-5 kali subsidies. Atau tidak datang kemarin, saya lakukan yang tidak berikutnya, ada. Ha? Va memang tidak duduk, harus ketahui batu tatuthenia. Ah apa, metode? Apa itu hal-mutrogen nih? Betul ya? Siapa yang bilang saudara tidak lurus? Saya lo gak jut apa Она? Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton.